Dan saudara, pada minggu sore, Komisi 1 DPR mengunjungi kediaman calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, di kawasan Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Bidang Politik dan Keamanan Lodwig F. Paulus tiba pertama di kediaman Andika Perkasa hari minggu kemarin. Disusul dengan anggota Komisi 1 lainnya, Sarif Hasan, dari Fraksi Demokrat. Dan tak lama berselang, Ketua Komisi 1, Mutia Hafid. DPR menyebut kunjungan ini dimaksudkan agar mereka lebih mengenal sosok calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Verifikasi faktual dilakukan, salah satunya untuk memastikan kondisi kediaman calon sesuai dengan laporan kekayaan yang disampaikan. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi sore ini, pimpinan Komisi 1 dan perwakilan fraksi berkunjung ke rumah calon Panglima Pak Jenderal TNI Andika Perkasa. Tujuannya adalah untuk bersilatu rohim, bersilatu rohim ke rumah beliau. Kita ingin memastikan bahwa beliau memang tinggal di sini, berkeluarga, ketemu juga dengan putranya tadi. Ya kalau bahasa kerennya verifikasi faktual, agar ketika besok dikirim oleh DPR, kami sudah berkunjung dan kita membuktikan betul bahwa Pak Jenderal TNI Andika memang tinggal di sini, begitu. Belum komunikasi. Iya harus, harus kita, ya seperti saya hanya bisa mengatakan di Angkatan Darat kan kita juga harus kompak. Jadi pasti hal yang sama akan saya usahakan untuk saya lakukan di TNI. Program channelnya apaan ini Pak? Penudah Marek. Pandika, Pandika, tanggapan selalu dikunjungi Komisi 1 Pak? Ya, saya juga berterima kasih kepada pimpinan, kemudian perwakilan dari fraksi semua yang telah hadir. Saya juga apa adanya saja, bahkan tadi kalau ada yang kurang-kurang berkenan ya saya mohon maaf. Terima kasih. Yang ke-6, peningkatan interoperabilitas TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Yang ke-7, penataan organisasi untuk memujudkan TNI yang adaptif. Dan yang ke-8, diplomasi militer yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Disetujui sebagai panglima TNI menggantikan Marskal Hadi Cahyanto seusai uji kelayakan dan kepatutan, Jenderal Andika Perkasa menyatakan komitmennya agar TNI disiplin dalam memegang teguh peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Andika, tugas-tugas yang TNI laksanakan selama ini sudah diatur dalam undang-undang, tetapi dalam implementasinya masih banyak kelemahan. Komitmen saya, kita harus disiplin. TNI akan berpegang pada peraturan perundangan, tuposi kita saja. Kalaupun ada tugas-tugas yang sifatnya membantu, kita pasti akan kedepankan lembaga, departemen yang memang punya tuposi itu. DPR juga meminta Jenderal Andika Perkasa untuk dapat menjaga integritas TNI agar TNI tidak bermain politik praktis. Meski tidak boleh berpolitik, anggota fraksi PDIPF yang disimbolkan menegaskan TNI tetap digerakkan oleh politik, yakni kebijakan eksekutif dan legislatif. Dan biarlah TNI menjadi modern, modern di kemampuan baik alutsista, termasuk juga meningkat dalam kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Itu paling penting. Dan TNI tidak boleh berpolitik praktis. Siapapun, itu juga bagian yang kita minta komitmen nanti. Tidak boleh berpolitik praktis, tetapi mereka digerakkan oleh politik negara, yaitu oleh kebijakan pemerintah dan DPR RI. Jenderal Andika juga diharapkan bisa memastikan soliditas seluruh matra. Tidak saja karena proses pemilihannya memunculkan polemik mengenai tata urutan matra, tetapi juga karena soliditas jadi salah satu kunci TNI menjunjung profesionalitas dan menjaga jarak dari politik praktis. Semua ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap TNI untuk menjalankan peran-perannya sesuai yang tertuang dalam undang-undang.